oke kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera kepada kita semuanya kepada yang terhormat ketua DPLN PPNI Qatar atau yang mewakili ketua DPLN KSA Kingdom of Saudi Arabia atau yang mewakili dan ketua DPLN Kuwait dan Uni Emirat Arab dimana saja berada kemudian yang terhormat untuk para narasumber hari ini Bapak Nurdin AMK IMT serta Bapak Ibu Saudara semua peserta webinar sore hari ini yang berbahagia sekali lagi selamat sore semoga dalam keadaan sehat sejahtera selalu Alhamdulillah kita panjatkan dan beri syukur karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa walau hanya lewat media online perlu Anda ketahui bahwa DPLN PPNI Tibur Tengah secara rutin menyelenggarakan webinar tiap bulan dan ini adalah webinar yang ke-15 dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang masih menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk melakukan sharing ilmu yang berguna di acara ini sehingga acara ini bisa terselenggarakan yang kedua atau ketiga saya kami juga mohon maaf atas nama panitia karena udah diundur-undur ya pengalaman dari pengumuman jam 4.30 kemudian mundur 30 menit kemudian sekarang baru kita mulai sekali lagi mohon maaf karena ya berbagai alasan dan termasuk alasan teknis sekali lagi mohon maaf oke karena waktunya yang terlalu apa sudah mepet kita kembali ke topik ke webinar kali ini kita akan membahas tentang pengenalan umum pengajian pasien di pre-hospital setting yaitu bagaimana perawat ambulan mengkaji pasien atau seorang EMT atau ya emergency medical technician atau bahasa indonesianya teknisi gawat darurat medis atau yang sering di Indonesia disebut perawat ambulan atau di Indonesia yang disebut dengan paramedis nah bagaimana mereka melakukan pengajian yang benar mari kita ikuti penjelasan nanti dari Pak Nurudin jadi bagaimana mengkaji dan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang EMT sehingga pasien menjadi masih dalam keadaan stabil sampai ke rumah sakit kemudian diharapkan juga setelah mengikuti webinar ini teman-teman menjadi tertarik untuk bekerja sebagai EMT emergency medical technician karena sementara ini di Abu Dhabi masih memerlukan 200-an orang EMT untuk bekerja di national ambulan jadi kalau nanti ada yang tertarik silahkan hubungi saya atau penghubungi panitia dalam kesempatan ini juga saya mau untuk mengingatkan bahwa teman-teman silahkan mute microphone-nya selama webinar kecuali untuk bertanya oke lanjut aja saya akan membacakan susunan acaranya yaitu dengan yang pertama kita pembukaan kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BPNI kemudian nomor tiga pemaparan materi oleh narasumber dan keempat penutup ya langsung saja kita buka saya akan membuka webinar kali ini dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim kita buka webinar ini semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai ya menginjak urutan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BPNI silahkan Mas Operator belum ada suaranya Mas ya Mars BPNI aja ya Mas karena waktunya kepotong ya gimana oke silahkan kesatuan perawat nasional Indonesia wujud ikatan profesi perawatan tempat membina dan mengembangkan kemangkupan bilik dalam membuktikan keberadaannya mendapatlah dengan keyakinan lagi pasti sejajar dalam sejajar dalam matikan diri bangkit berdiri dan langkah dan kakimu itu menetap hari esok penuh masa wahai perawat Indonesia bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita kuatkanlah riba bagimu tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan kita melangkah untuk menginsipan pembangunan bangsa negara Indonesia untuk menghantarkan bangsa dan menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila berawat menjualah alam kajak berawat tunjukkanlah pada setalian orang jadilah perawat muhid memotong bangsa kita jadilah telah dan dalam hidup sehat bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengembang citra profesi menjunjung tinggi kode etika perawatan laksana dan panggilan tugas mulia mencapai derajat kesehatan teroptimal mungkin bagi warga negara Indonesia sebagai bukti pranama kota putih suci di dalam mendukung pembangunan kesehatan dengan organisasi PPNI yang pokok padu bersatu serta selara berawat Indonesia akan membuangkan citranya di batang insan dunia terima kasih acara selanjutnya yaitu acara inti yaitu pemaparan materi oleh panelist sekaligus nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab yang akan dibantu oleh saya sendiri saya Imam Hantoko Purnawan ketua DPLN PPNI UAE dan di Abu Dhabi ya sebelumnya saya ingatkan nanti bagi yang belum mengisi pendaftaran nanti ada absensi di kolom chatting silahkan diisi dan webinar kali ini akan mendapatkan satu SKP dari DPLN PPNI Saudi Arabia ya tapi sebelum itu akan saya bacakan secara singkat CV beliau Mas Nurdin ya ya pembicara kali ini namanya Bapak Nurudin Binsarif ya beliau malang melintang di dunia keperawatan kurang lebih dari 20 tahun bekerja di berbagai tempat di bangsal di emergency room di SOS dan terakhir beliau bekerja di Qatar Energy atau Qatar Petroleum ya karir awalnya diawali di Jakarta di bekerja di emergency room di Central Police Hospital Jakarta tahun 1999 pada tahun yang sama juga beliau bekerja sebagai perawat ambulan di klinik Arta Geraha Jakarta dilanjutkan tahun 2000 beliau bekerja sebagai perawat di SOS Tembagapura Jakarta Irian Jaya SOS Tembagapura Hospital tahun 2001-2002 beliau diangkat sebagai INSAT atau Kepala Bangsal Emergency Room di UWA Hospital Freeport Hospital Site ya dilanjutkan karirnya beliau menjadi site medic at Freeport Exploration Area dan akhirnya balik lagi sebagai nursing staff in post site di klinik ya masih di Freeport dan terakhir sampai sekarang beliau bekerja di QP Qatar Petroleum atau sekarang sudah menjadi Qatar Energy sebagai IMT beliau asli dari Jawa Timur dari Jombang mungkin ada teman-teman yang satu daerah begitu karena waktunya yang sudah mepet silahkan langsung aja Mas Nurin menyampaikan materinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih iya Mas selanjut bagus saya izin share screen ya teman-teman terima kasih 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 nanti saya campur ya karena kita belajar bahasa Inggris juga ya jadi saya minta maaf kalau ada beberapa bahasa atau term yang tidak kita bisa memahami jadi kita bisa tanya tidak ada masalah karena kita harus belajar ya terima kasih banyak term di IMT sama seperti di nursing tapi saya pikir ini Sanayang terima kasih kamu akan memahami ini sangat penting bagaimana kita duga tube barang mereka se変 muse da putih itu itu dari semua sek sore рач unto 堰 So, I would like to get So, maybe we will use mixed language For Indonesia I think it's better for us Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada Semua pengurus pimpinan DPLN PPNI Tumur Tengah Kese dan Kuwait Khusus yang hadir Mas Imam Sebagai ketua DPLN PPNI UAE Dan juga teman-teman pengurus lainnya yang sudah ada di sini Sebelumnya saya tadi sudah peringkalkan dengan Mas Imam ya Mengenai profile saya Dan saya pikir itu blackface aja ya Karena teman-teman kan mungkin lebih pengalaman daripada saya Saya hanya di sini hanya sharing Ini tidak dapur seperti itu kan Oke, so I'm going to present my presentation Actually, this is huge, huge presentation It really, this is huge presentation So, I know this is difficult to understand Yeah, I know it will be very difficult to understand Because when I took my course, this is almost one year Yeah, this is almost one year Okay, now we are talking about something is very basically Yeah, so for information Yeah, there are three level of the EMS in the world Because following the national standard of EMS Yeah, in USA So, I give you for the slideshow first Yeah, so I can present quick Yeah, the first one is before We call it the first responder Okay, and then EMT-B And then EMT-I And then paramedic But now it changed 2021 According to national education EMS Yeah, there are some changing Because the previous policy We are following before on 2009 But now we change to 2021 Yeah, so there are levels difference The first one is EMDR Or emergency medical response And then the second one is EMT Yeah, and then the third one is EMT-Advanced Yeah, EMT-Advanced is a previously replacement For the EMT-intermediate Intermediate And then the last one is paramedic Yeah, so in this webinar I would like to stress on the term of paramedic Because actually according to the standard Of using term of the profession Yeah, I have to the point straightforward Paramedic what we are using in our country That is wrong That is not paramedic That according to the guidelines From national EMT standard Yeah, I know because I had experience Also because I work before Also they call me paramedic But it's wrong Yeah, because paramedic Paramedic That is the profession Which is this is calling Like bachelor paramedicine Yeah, this is three years and four years If already passed from the bachelor nursing degrees They can go also two years Yeah, so this is important See, this is very important When you are starting point from your side From the profession Because term is pretty Yeah So again, yeah In level of EMS Now 2021 Yeah This is developed by the whole of the Expert EMS over the world The first one is emergency medical response Medical response The second one is EMT Yeah, emergency medical technician level And then the third one is EMT advanced Okay, and the last one is paramedic Yeah, paramedic Okay So this is important Please write disease The things Okay, now we are going to the presentation Yeah So again, thank you for Indonesian Nursing Association For the chapter of the Middle East Thank you Who gave me the time to share about my knowledge Yeah Okay, so we understand about the how we become EMT Yeah, so I pass this one I have no actual regarding this is the presentation Okay, so this is the objective Okay, learning objective about sharing this discussion only Yeah Sharing discussion only This is not course Because course is different No training, okay And sharing Sharing and discussion regarding This is the pre-hospital care management Especially for the patient assessment And introduction, you know And as we know Now I'm going to ask you Is there anyone knows about the patient Okay What is the patient assessment? So please just Because I want to discuss with you What is the patient assessment? Anyone knows? Patient assessment? Please Yeah This is free This is the pre-question from me Because I want to know about the How our knowledge together Yeah So maybe we can fulfill together But this is the term of patient assessment A few days ago I discussed with my college in PP&E Regarding this What do you think about the patient assessment? Yeah Pengkajian terhadap patient Yeah Please Pak Arthur Ya Arthur Please Pengkajian terhadap patient Pengkajian terhadap patient Okay Anybody else? Anyone who did not want to talk Please Can you mute your mic please Yeah Who else please? Who else is that? Okay Okay Hentia What is the patient assessment? What do you think? What do you think about patient assessment? Okay I think I agree with Who else before That said that Pengkajian Yeah Because Pewdas also We talk about this thing And Kang Aman And Masimam also Said about This is the pengkajian Yeah So I think this is agreed That when we're using term to Indonesia From the English So Patient assessment is pengkajian Patient Yeah I think like that ya Betul Seperti itu ya Yeah So please correct me If there are some new term Because this is very important Regarding the term Yeah So Again regarding This is the patient assessment How important This is the patient assessment Patient assessment is very important Because this is for Yes Yes Halo Halo Iya Oke So Mohon untuk teman-teman panetia yang Awas Yang bertugas Silahkan Diawasi Peserta yang belum Mute Di mute ya Bisa Terima kasih Mas Selanjut Oke thank you What's the patient assessment? In term of Indonesia This is pengkajian Because we are not doctor Oke Our profession Nurse EMT We are not doctor In EMT We have medical Medical Yeah So again We are not Doctor Or we are not Medical Doctor Or we are not Calling something Specialist To diagnose To diagnose Oke To diagnose The What the patient Symptoms Sign and symptom To diagnose What's the problem? Let's say We are not happy Because this is illegal Yeah What we can do is Yeah This is what we said before To assess Assess Maybe Indonesia Just because Nursing process Or rasuhan keperawatan But EMT Almost similar But there are a lot of difference But this is the patient assessment Yeah So Assessment is something You know To dig out Yeah To sort Sort To inspect To assess Yeah To check Yeah Together To practice Yeah So this assessment Pengkajian Kita mencari Disitu Masalah Pasien apa Berdasarkan Symptom Lain-lain Seperti itu See This is the important thing You must assess Only the patient It's the patient Okay About the illness About the injury Of the patient But do not Diagnose The patient Don't ever Yeah Don't ever Karena apa Karena kita mau mencari Masalah utamanya apa Cheap complaint Ya Cheap complaint dari pasien Jadi misalnya pasien Punya Difficulty breathing Ya So patient Having of Difficulty breathing So what is The sign of Symptom Of the patient Ya So this is called Patient assessment Ya You have Patient condition Okay So this is Important basically And What's the principle Patient assessment Procipital setting Care Everybody must Be know Before we move To any Any step About the advance Export Anything We have to know About the principle Because everybody Must be follow The basic principle Of the patient Assessment Okay So this is clear EMS system Use an assessment Based approach To providing care To the patient Ya So this is to say That all medical Emergency response EMS personal Are trained To identify Prioritize Ya And care For major Signs and symptoms Ya Jadi untuk Mengidentifikasi Untuk Memprioritaskan Skala Prioritaskan Apa Kemudian untuk Mengetahui Masalah yang Paling besar Itu disitu Apa Ya Cheap Complainnya Major Kemudian Tadi yang Sudah saya Sampaikan Bahwa They cannot Do To try To diagnose The specific Problem Ya So it is clear Ya Kemudian Mengenai Prinsipal Patient Contohnya Ada pasien Dia punya Keluhan Diagnosa Sesak Napas Sesak Napas Kemudian Disitu Kita bisa Mengatakan Bahwa pasien Punya Asma Atau Asma Statistik Asma Seperti Itu Karena Itu Kita sudah Mendiagnosa Jadi Yang harus Kita cari Adalah Sign Symptom What is Sign Symptom Of the Patient Difficulty Breathing Oke So Let's Say Pernapasannya Cepat Seperti Itu Kemudian Juga Low Propulsion Seperti Itu Sudah Masuk ke Case Seperti Itu Kemudian Respiratornya Berapa Misalnya 28 Seperti Itu Kemudian Ada Cianotik Nah Dari Tanda Tanda Itu Kita Tahu Apa Tindakan Yang Kita Lakukan Tapi Kita Tidak Mendiagnosa Itu Namanya Cheap Complain Jadi Find out What is The main Cheap Complain Cheap Complain Patient Ada Adicional Symptom Misalnya Ini Seperti Ini Akselerasi Maskal Seperti Itu Just Find out What is Cheap Complain That's Basically That's The Impor And This Is Step Of General Guideline Based On The There Are Four Actually The First Is Size Up Size Up Something Like Keselamatan Keselamatan Dalam K3 Keselamatan Lokasi Jadi Kita Mengukur Size Up Mengukur Seberapa Besar Resiko 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 Yang Ada Di Lapangan Ataupun Resiko Yang Ada Di Pasien Atau Resiko Sebelum Kita Berangkat Ketika Kita Akan Merespon Ke Suatu Kejadian Ya Baik Itu Kecelakaan Trauma Ataupun Nanti Disitu Medical Patient Ya Kemudian Ada Nama Primary Assessment Ya Primary 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 Assessment Kemudian The Next Secondary Assessment Which Is Contents Of History Of The Patient Physical Examination Patient Kemudian Ternyata Lari Assess Dulu Ada Bahasa Bahasa Seperti Pasien Onggoing Assessment Seperti Jadi Ini Sudah Mengalami Perubahan Karena Ada Sedikit Merger Supaya Lebih Mudah Dipahamin Karena Di Beberapa Kan Ada Juga Yang Memang Berbeda Seperti Contohnya Saya Percepat Jadi Misalnya Seaf Kemudian Selanjutnya Adalah Disitu Ada Namanya Pasien Assessment Di General Impression General Science Hub Sendi Disitu Banyak Konten Nanti Disini Akan Dijelaskan And Next About This One Okay This Important So Yeah I will Press This One Okay Okay This Is The General Patient Assessment Plot No Problem I Will Share This Presentation To You All Yeah When We Have Time Maybe Few Minutes Then Chat Book Chat Box There Yeah So This Is The Play Sorry Flow Chat When You Are Having When You Are Having This Algorithm Of The BLS ACLS Or Trauma You Will Know About This Algorithm Right So In EMT According To The Person The Person Of The Reference Textbook Guidelines Of The EMT Yeah They Also The Love About This Flow Chat This This Is To Guide You About This Is The Step Of The Patient Assessment And This Is The Clear So My Time Still Enough So The First Is Sign Sign Up You Have To Check So What Is The Content Sign Sign Up The First Is Your Safety Jadi Keamanan Anda Jadi Jangan Nunjuk Ke Teman Dulu Tapi Keamanan Misalnya Saya Saya Punya Partter Dua Ini Saya Sudah Aman Belum Saya Sudah menggunakan BSI Belum Body Substance Isolation Atau PPA Makanya Itu Tadi Namanya Sign Saya Up Jadi Kita Tahu Resikonya Hazardnya Seperti Apa Jadi Kita Sudah Siap Jadi Kita Mengukur Misalnya Begini Ini Sal Assessment When You Stand By When You Working In EMS Then You Stand By In 6 Bulan B Station You Will Receive Paul Ya Menerima Panggilan Please Respond Ke Lokasi Ini Sebelum Berangkat Oh Disana Ada Kecelakaan Katanya Korbannya Tiga Disana Lagi Musim Kemungkinan Besar Aspal Licin Disana Sudah Ada Siapa Seperti Itu Jadi Ini Harus Sudah Dipikirkan Ketika Kita Berangkat Seperti Itu Oh Ternyata Masih Covid Jadi Kita Ready Kita Punya BSI Kita PPI Jadi Jadi PPI Udah Ada Biasa Body Substance Isolation Jadi Body Fluid Substance Macem-macem Seperti Darah Fluid Any Chemical Seperti Itu Jadi Isolasi Harus Kita Isolasi Seperti Apa Menggunakan Sorong Tangan Spesial Itu So This Is Important About This Okay Oh This Is Jury And Then The Other One Is There Is Two There Is Two Types Because This Is General The First Is Mechanism Injury Or Natural Illness Mechanism Injury Itu Semacam Bagaimana Sih Mechanism Kecelakaan Terjadinya Kecelakaan Apakah Tuburkan Tuburkannya Gimana Apakah Front by Front Apakah Ditubruk Itu Ada Mechanism Injury Lists Banyak Disitu Mechanism Injury Yang Termasuk Yang Gritter Yang Termasuk Yang Major Mechanism Injury Itu Bisa Menentukan Dalam hal Kita Memberikan Tindakan And Natural Illness Sakitnya Apa Keluhannya Apa Misalnya Sakit Dada Misalnya Respiratory Problem Seperti Kemudian Jumlah Pasien Jumlah Pasien Sangat Penting Karena Kita Tentunya Butuh Misalnya Untuk Untuk Minta Backup Untuk Minta Perlatan Yang Lainnya Untuk Meminta Bantuan Dari Departemen Lainnya Misalnya Dari Dari IMS Yang Lainnya Kemudian Dari Polisi Dari Safety Termasuk Dari Damkar Atau Fire Fire Departemen Jadi Ini Sangat Important Seperti Itu Untuk Menentukan Need For Additional Resource Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Kalau Sudah Nyampe Ke Lokasi Tentukan Bahwa Disitu Kita Harus Deal Dengan Namanya Untuk Safety Soap Jadi Safety Langsung Aja Kita Lapor Kalau Misalnya Kita Baru Responder Baru Masuk Tentukan Kita Lihat Dulu Ketika Kita Sampai Ke Lokasi Ukur Disitu Lingkungannya Seperti Aman Atau Tidak Disekitar Kalau Misalnya Kecelakaan Yang Tadi Itu Ada Petrol Diesel Yang Tertumpah Atau Ada Kebakaran Apakah Pasiennya Ter-entrapping Atau Terjebak Seperti Itu Kan Kemudian Apakah Ada Hal-hal Yang Ditemukan Terhadap Pasien Misalnya Major Bleeding Atau Difficulty Breeding Itu Left Returning Jadi Disitu Bagian Dari Kita Size Up Bagaimana Menguasai Sebuah Kasus BSI As I Mentioned Before Oke Contohnya Ini Dubai Ini Di Dubai Karena Dubai Itu Termasuk Negara Yang Sudah Maju Dan Termasuk Dulu Pernah Ada Yang Untuk Tabrakan Beruntun Besar Disana Ya Kan Si Sorry Ini Ini Dubai Ini Multiple Multiple Sorry Multiple Multiple Accident Atau RTA Jadi Major Accident Karena Melibatkan 1, 2, 3 Dari Kendaraan Seperti Itukan So When you Arrive to Location You Arrive to The Scenes Ketika Nyampe Ke Lokasi Ya Ini kan Misalnya Kita Nyampe Sendiri Ya Jadi Jangan Kita Terburu Buru Misalnya Oh Ada Yang Minta Tolong Dari Sana Keluar Langsung Nggak Ini Gak Aman Ini Unsafe This Unsafe Condition Even You Cannot Do Anything What You Can Do Is You Have To Ask The Backup Call For The Damkar Or Firefighter Oke Karena Ini Belum Misalnya Dari Potoh Ini Belum Di Isolate Belum Diamankan Karena Ini Masih Api Great Possibility Explosion Because Of Petrol Petrol Explosion So This Guy Also Wrong You See That Guy That In The Corner Left Wrong What He Staying Is I Think Maybe More Than 10 Metres Like That There Is Greater Chance Will Explosion So It Will Be More Casual There Oke And Then Primary Assessment As I Mentioned Before This Is To 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 Correct All The Medi Life Traits So When You Find Patient Helping Jadi Gini Ketika Misalnya Kita Udah Aman Lokasi Udah Aman Kita Sudah Bisa Nge-approach Kepada Pasien Pasien Kita Lihat Pasien Nah Ketika Pasien Itu Dia Mempunyai Difficulty Breathing Forget So much Step Jadi Misalnya Airway Kita Masukkan Airway ABCD Airway Ketika Kita Masuk When We Enter Kita Tahu Bahwa Pasien Sudah Gasping Gasping Itu Agonal Respiratory Dimana Bahwa Dia Semacam Kayak Menjelang Dia Mau Jatuh Ke Kardiak Ares Itu Namanya Gasping Agonal Respiratory Jadi Dia Gasping Kayak Gitu Itu Tanda Tanda Bahwa Dia Mengalami Kardiak Respiratory Ares Nah Itu Kalau Mungkin Bahasa Orang Bilang Kalau Di kampung Mau Meninggalkan Seperti Itu Jadi Napas Terakhir So This Is Gasping Or Agonal Respiratory Jadi Kayak Mau Jatuh Dia Mau Masuk Ke Kardiak Respiratory Ares Seperti Itu Atau Pernapasan Yang Memang Butuh Cepat Jadi Langsung Diberikan Tindakan Makanya Itu Namanya To correct To correct All the Patient Life Threatening Ada Bleeding Langsung Dikasih Bende Dasing Seperti Itu Jadi Langsung Karena Ada Dua orang Kita Nggak Banyak Orang Jadi Nanti Step Baru Nyusul Seperti Itu Buat Pasen Pasen Yang Memang Dia Unstable Passion Seperti Itu And This Is The Bigger I'm Sorry I have Some Problem With Setting Of Presentation Just Hold on It's Okay Wait What Is Okay This Is This Is The The Figure Of The Assessment Yeah So Look The Yeah They Came They Came To The House Someone Introduce You Someone Show You Where Is The Patient Location Yeah So When Patient Lying Down There You Can See It Is Clear Or There Is No Life Threatening There Is No Major Bleeding There Is No Difficulty Breathing There Is No Something That You Need To Act Immediately There Is No Hazard There There Is No Anything That Endangers To The Patient Or To You And Your Partner So You Can Approach Yeah So This Is The This Is The Primary Asesmen Okay So What's The Primary Asesmen Komponen There Are Seven Yeah This According To The Pearson Book Of The MTP Books The New One Yeah So The General Impression General Impression Kaya Gimana Misalnya Gini Ketika Anda Datang Menemukan Anda Lihat Keseluruhan Ini Oh Jadi Gini Laporannya Datang Kalau Bikin Di Nursing Not So Ketika Datang Ke Lokasi Ada Pasien Umur Sekian Laki-laki Harus Sebutkan At least Minimum Age Jenis Kelamin Seperti Itu Untuk Data-data Untuk Data Pasien Seperti Untuk Data Pribadi Nah Kemudian Keluhannya Apa Di Posisinya Posisinya Di Triport Position Triport Position Itu Posisi Triport Position Is Is The Position For The Patient Who Are Having Experience Difficult Difficult Breathing Yeah This Is Very Similar You Can See When Someone I Will Give Example When Someone Sitting Move Forward Like This And Holding Both Holding Chest Yeah Maybe Like This Yeah This Is The General Impression Yeah So You Can You Can You Can Have Idea Oh From Even 10 Meters Even From How many Meters You Can See So You Can You Can You Can Immediate Immediate The Passive The Patient Oh I Think This Patient Having Difficulty Breathing Or Having Chest Yeah Because He Holding That Is General Impression Okay Apa Penampakan Pertama Ketika Kita Melihat Pasien Atau Korban Itu Seperti Itu Kemudian Mental Status Mental Status Itu Kita Mengecek Di MT Itu Ada Namanya Is Call Is AP View Jadi Yang Pertama Ada Alert Kemudian Juga Kalau Misalnya Dia Tidak Alert Ada Perbal Stimuli Kemudian Kalau Misalkan Dia If The Patient Doesn't Obey To Give Instruction By Perbal Ya Itu Ada Pain Jadi Ini Hati 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 Ketika Memberikan Sebuah Sentuhan Ataupun Sebuah Touch Kepada Pasien Jangan Sampai Nanti Salah Karena Mungkin Pasien Punya Sakit Juga Makanya Ketika Sampai Pun We Introduce Ourself Jadi Kita Introduce Oke Nama Saya Ini 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 So We Came From This Ambulance Station This Is My Partner Regardless Apapun Posisi Pasien Mau Sadar Tidak Sadar Perkenalkan Walaupun Dia Udah Nggak Sadar Seperti And Then I Know Everybody Know So About APPU The Next Will Give You And Then The Third One Is When You Come And Then You Ask The Patient Hello Apa What's Your Problem So You Have To Ask Directly Using Open Ended Question Langsung Aja Tanya Pak Saya Ini Bapak Keluannya Apa Pak Keluannya Apa Karena Langsung What's Your Problem What's Your Complain Jadi Nggak Usah Keman Amana Langsung Aja What's Your Complain Masalah Saya Sakit Dada Saya Nggak Bisa Bernapas Clear Ya Kan Udah Masalah Jelas RW Dia Open Karena Bisa Ngomong Bisa Bicara Seperti Jadi Nggak Ada Hambatan Nggak Patient Breathing Rate Rhythm Quality Gimana Rate Gimana Quality Sell Apakah Rapid Seperti Itu Kemudian Quality Seperti Apa Rate Berapa Normal rate Berapa Anda semua sudah tahu Berapa Normal Seperti Itu Kemudian Sirkulasi Sirkulasi Ada tiga Sebetulnya CTC Color Temperature Condition Jadi Color Di Jadi CTC Nanti Ada CTC Jadi Misalnya CTC Misalnya Gini Bukan Berarti Warnanya Seperti Kulit Saya Warnanya Coklat Seperti Bukan Jadi Warna Gini Ketika Anda Menemukan Pasien Yang Dia Mengalami Difficulty Breathing Punya Masalah Di Pernapasan Itu Akan Diketahui Namanya Cyanotic Itu Blue Wish Di Bibir Seperti Itu Kemudian Fail Ataupun John Lish Kemudian Ada Lagi Kalau Misalnya Orang Dia Kepanasan Ya Merah Seperti Itu Kan Kulitnya Kemudian Sweating Atau Berkeringat Berkeringat Itu Kemudian Berkeringat Anda Tempel Dingin Itu Udah Beberapa Gejala Misalnya Dia Ada Gangguan Kardiopaskuler Ada Gangguan Dari Hipo Polemik Bisa Menjadi Sok Seperti Itu Tanda-tanda Sudah Ketauan Seperti Itu Karena Kalau Anda Cek Pun Ketika Anda Menyentuh Tanpa Glob Jadi Kalau Menyentuh Pasen Seperti Itu Anda Bisa Ketaui Kalau Pasen Dingin Kemudian Putset Itu Anda Ketauan Itu Minimum Di Petal Sine Satu Low BP Heart Palsenya Tinggi Respirator Tinggi Seperti Itu Sudah Ada Low Propulsion Low Propulsion Is Menuhi Terhadap Skin Makanya Nanti Ada Penghitungan Kapilar Repel Juga Seperti Itu Kalau Misalnya Lebih Dari Satu Satu Seperti Itu Ketauan Seperti Itu Makanya Ini Penting Jadi Color Maksudnya Bukan Warna Kulit Tapi Dari Jenis Pale Kemudian Cyanotic Seperti Terus Aturnya Kalau Sekarang Wajib Dicek Untuk Pasien Apalagi Seperti Itu Seperti Apa Panas Dingin Seperti Itu Atau Hot Panas Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Tentunya Kondisinya Seperti Apa Tadi Airway Clear Kemudian When We Finish Airway Jadi Airway Breathing Regulation Decision Kalau Di Training Yang Lainnya Seperti Di BTLS Dulu Itu Menggunakan Ada Namanya Dr. DR ABC Jadi Dangerous Respond ABC Kalau Di tempat Lain Ada Namanya Disability Disability Itu Di ALS Kalau Nggak Salah Saya Kemarin Berikut ALS Disability Disability Seperti Itu Kalau DMT Itu Disison Disison Itu Gini Setelah Anda Melakukan Namanya Pengecekan Asesmen Pengajian Dari Mulai Gender Impression Sampai Ke Sip Di Di Antara Itu Anda Memberikan Tindakan Untuk Mencegah Terjadinya Trauma Yang Lebih Ataupun Kematian Terhadap Pasien Anda Harus Menentukan Mau Di Apain Ini Pasien Apakah Mau Diobatin Di Lokasi Apa Mau Dibawa Ke Ambulan Or You Can Directly To Disband Dan Remember Jangan Pernah Mengambil Keputusan Sendiri Harus Berdasarkan Team Decision Karena Kalau Misalnya Legal Impact Kalau Kita Mengambil Keputusan Sendiri Sedangkan Teman Kita Atau Tim Kita Tidak Menyetujui Itu Akan Menjadi Namanya Legal Aspek Terhadap Wrong Decision Don't Take Any Decision Alone Discuss Seperti Apa Kecuali Memang Dia Sudah Betul Berdasarkan Kepada Standar Panduan Dari Keilmuan Yang Ada Terkecuali Yang Kedua Adalah Sebagai In Charge Karena Biasanya Ada In Charge Siapa Menjadi In Charge Seperti Itu So What This Yes Waktunya Sudah Jam 6 Mungkin 5 Menit Lagi Bisa Oke And Yang Selanjutnya Adalah Secondary Assessment Ini Ada Dua Sebetulnya Ini Agak Sulit Kenapa Jadi In Patient Assessment In There are Two This Large There is Medical This Is Part Of Two Because The Secondary Assessment There are Two Trauma And Medical Patient Assessment And This Is Sample History Jadi Pada Saat Kita Memberikan Tindakan Tadi Jadi Teman Kita Itu Satu Yang Satu Jadi Anda Sebagai Orang Leader Misalnya Tolong Please Can You Take Sample History Of The Patient Sama Petal Sain Sample History Apa Sih Lebih detail Lagi Mengenai Gejala-gejala Yang Ada Kemudian Reaksi Alergi Obat-obatan Yang Dia Ambil Masalah Yang Dia Punya Pas Medical Problem Kemudian Dia Minum Apa Dia Makan Apa Karena Apa Ini Penting Ketika Kita Menanyakan Pak Kenapa Harus Nanya Makan Terakhir Dan Terakhir Ini Penting Karena Nanti Ada Beberapa Obat-obatan Yang Tidak Boleh Ataupun Ada Beberapa Tindakan Yang Memang Bisa Jadi Dia Keracunan Seperti Itu Kemudian Mengenai Apa Yang Menyebabkan Dia Sakit Seperti Itu Kadang-kadang Ada Caus Penyebabnya Dia Sakit Seperti Apa General Patient Assessment Kemudian Mengenai Petal Sain Tanya Ketemannya Gimana Petal Sain Misalnya BP Sekian Seperti Itu Jadi Penting Untuk Petal Sain Karena Untuk Comparison Karena Biasanya Let Sain Sock Itu Di Petal Sain Terutama Di Blood Pressure Jadi Diperhatikan Minimum Dua Kali Untuk Melakukan Ini Bagi Pasen Yang Stable Jadi 15 Menit Sekali Kalau Pasen Stable Kita Harus Cek Antara Pengambilan Petal Sain Yang Yang Kedua Sama Yang Selanjutnya Ini Namanya Baseline Trending Jadi Untuk Mengetahui Bagaimana Antara Interpal Pengambilan Petal Sain Yang Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Apakah Ada Perubahan Atau Dia Semakin Tidak Bagus Atau Getting Worse Ini Petal Sain Seperti Itu Kemudian Table Rule Ini Saya Mas Saya Ijen Videonya Boleh Mas Silahkan Silahkan Oke Terima Tidak selamat menikmati 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 hipertensi silakan selamat menikmati 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 Oh ya betul Pak Oh saya saya udah 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 selesai dari perbuatan itu tahun 2004 kalau enggak salah 2004 ya siap-siap Pak oke pertanyaan Pak Englis untuk untuk di general impression itu Pak apakah kita butuh mengambil data terhadap badan terhadap pasien Pak atau tidak the question by English because it's clear that better we make you know so ask your question by oh we need the we need to collection information about the way from the victim Pak Oh ya actually why we are taking the weight of the patient right there is a purpose yeah we need and we don't need to take the information about the weight of the patient when you are having patient female know you ask to the patient female how much your weight okay so it's something like very important ya weight is something saya lemuk gitu kan seperti itu guys you know jadi satu ya you can either ask how much your weight when the patient is become helping of poisoning keracunan ya keracunan karena kita ada charcoal untuk memberikan obat itu kan karena dia harus di harus dikasihkan jadi beratnya untuk charcoal kasih kemudian juga untuk penggunaan tindakan tindakan when we are using body splinting especially traction splint ya sugar splint sugar splint we need to ask the weight because there is when you are pulling you are pulling the 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 gout you know that the sugar splint ya you have to ask jadi harus di harus di tanya kan beratnya so i never i never i never 100% ask about the patient with rarely rarely but in case of patient good boys and the second one is because i need to implement about the some in some splinting of the patient like by using sugar so i'll see weight of the patient but as much as you can you put there yeah but uh not uh especially for the woman you know not direct if they are i know this is very difficult yeah so you have you have uh two option you can ask or you can uh you can uh whatever you cannot uh take this is the weight because rarely really uh when i endorse the patient they ask about the about the patient weight very rarely maybe uh more than thousand of the patient i've been uh respond and transfer very rarely very rarely about the doctor or nurse when they receive my patient they ask about the the patient of the weight ya in case in case ya in case in case ada dua tadi yang 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 pertama tuh eh 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 normatif sama yang untuk eh obat-obatan ya in case dia ada pasiennya tapi kan berat nih this is very difficult kalau pasien trauma major trauma itu kan harus dihitung untuk pemberian api fluidnya kan berdasarkan berat badan ya jadi misalnya trauma tuh 20 cc kali sekian berat badan kan kalau untuk pasien yang medical sekian itu juga ada dua ada beberapa yang memang kita menjadi parameternya ya kan kita biasanya saya di lapangan biasanya menggunakan parameternya adalah bukan ketika memberikan bolus cairan supaya tidak terjadi eh sinking ke varunya itu saya menggunakan namanya eh blood pressure parameter jadi maintain blood pressurenya misalnya untuk pasien yang hypotensi itu di atas 90 mili 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 Hg kemudian pasien yang trauma karena beberapa trauma ya ada itu saya saya tidak menggunakan berat badan ketika saya harus memberikan bolus berapa yang akan di dikasih ya jadi ya di pending on the case Mas ya ya Pak Nurdin terima kasih Pak oke siapa yang lain apa sebelumnya saya akan menambahkan bahwa kalau yang ditanyakan dari general impression itu kita apa sih general impression itu kan ketika kita melihat awalnya jadi kita belum ngapa-ngapain belum bertanya atau apa itu ekspresi mereka pertama itu seperti apa jadi belum ya bertanya kan sama pasien kita melihat ketika datang oh pasiennya kira-kira umurnya berapa itu adult children atau apa posisinya seperti apa itu general impression mungkin bisa ditanyakan nanti tentang berat badan itu setelah pengkajian yang sekunder ya karena seorang IMT juga waktunya sangat terbatas dan memang tidak mungkin akan memberikan obat atau apa yang sesuai dengan per kilobulat badan nah itu biasanya dilakukan di rumah sakit tapi kalau memang memungkinkan untuk bercana silakan itu ekstra ya silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya lagi saya tambahkan ya itu so if karena saya bicara mengenai IMT level disini ya materi IMT level but kalau misalnya levelnya paramedic ya jadi misalnya kita ada paramedic atau CCP critical care paramedicin gitu kan mereka nanya karena kan ada beberapa obat-obatan yang memang mereka akan kasih cukup banyak obat-obatan kan seperti itu karena mereka juga carry special medicine ya itu biasanya mereka nanya jadi misalnya kadang-kadang saya sama petar saya paramedic jadi dia juga nanya berat badannya seperti apa gitu tika si dari pihak MSI yang depan ini CCP dia akan memberikan obat untuk knockdown ya kan untuk ke macam-macam lah untuk menenangkan pasien atau ketika mau transfer dari ambulan ke chopper jadi mereka nanya Nurin ah how much the patient wait gitu kan so kita kasih tahu gitu kan kalau pasien enggak sakit kita pakai estimasi seperti itu so that's additional info ya Mas Yasin thank you terima kasih silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya Mas Imam ya direct message game dari mana itu Mas Akbar ada itu yang dari YouTube nggak ada yang bertanya nggak So far Nova maybe if direct message it's come to direct message to Mister Nuruddin I think so we cannot open it ya so there are some game Oke betah awal reda Selamat malam izin bertanya apakah setiap super ambulans harus memiliki kemampuan atau sertifikat untuk atau harus memiliki pelatihan seperti ini Oke yang lainnya nanya itu sih absensi Mas Oke pertama yang kedua saya memberikan pertolongan pertama pada bencana alam dengan korban yang banyak sampai ratusan orang menggunakan prinsip ABCD sementara prinsip pertolongan pertama pada kegabatan itu menggunakan ABCD Oke next bagaimana prosedur disana jika permintaan yang pasien untuk medical application hospital to hospital Oke yang lainnya nanya silakan ya karena saya enggak enggak punya akses kenapa ya Oke ah I get permission ya to answer directly ya from Duh silakan partisipan Hussein di direct message Oke the first one selamat malam izin bertanya apakah setiap supir ambulans harus memiliki kemampuan atau sertifikat untuk atau harus memiliki pelatihan seperti ini everyone who's working EMS personel push the working in emergency vehicle ya such as ambulans itu ada requirement-nya ya makanya yang pertama adalah requirement-nya adalah yang pertama adalah dia punya training inti ya minimum inti tadi emergency medical responder IMT IMT advance ya Oh sorry saya korek ini MP IMT advance and parahit ya Oh sebetulnya ini bahasanya agak sedikit kita jangan menurunkan so it's not driver emang di Indonesia akan supir ya dulu juga waktu saya kerja di salah satu klinik besar Jakarta itu saya sama supir jadi betul-betul supir driver ambulans driver tapi di luar negeri kalau kita polo standar nasional standar di kita tuh background sama-sama jadi misalnya pasangannya the combination between IMT or paramedic or IMT advance paramedic or IMT with IMT or Depend ya tapi enggak ada driver yang ada driver disitu kan jadi dia dua-duanya dia punya background skill mengenai bagaimana menangani pasien ya jadi mereka mereka satu at least minimum helping IMT IMT before we call basic kemudian IMT advance sama paramedic ya kan eh kemudian sertifikatnya jelas harus ada sertifikat ya kan makanya itu ada kursusnya seperti itu kan eh apalagi ya ya I think this clear kemudian tambahan-tambahan untuk training lain ya apa kalau ada BLS ikut BLS kemudian kalau ikut ke detail di sini ada namanya TLS kemudian advanet LS juga eh apa intermediate lab support ILS ataupun advanet lab support ya kan atau misalnya intrasional trauma banyak untuk itu kan jadi minimum-minimum itu minum punya standar dia kemampuan skill di kardiologis di kardiologi ya bukan kardiologis sorry kardiologi ya seperti ACLS immediate lab support dan kemudian trauma seperti itu kan kalau dulu saya enggak masalah karena dulu itu tidak begitu ketat ya mengenai peraturan kan dulu kan cuman pengalamannya punya background pengalaman si ya kemudian punya punya sertifikat ITL eh bukan itu dulu btls malah btls btls kemudian juga immediate lab support atau basic lab support kalau sekarang semakin ketat karena mungkin standarnya sudah makin tinggi ya seperti itu kan oke next pertanyaannya saya mau bertanya untuk pertolongan pertama pada bencana alam dengan korban yang banyak sampai ratusan orang apakah masih tetap menggunakan prinsip ABCD talking about major incident which is this is the involving major casualty ya major casualty itu banyak misalnya explosion misalnya disaster kita harus mengimplemen namanya saya baru ingat ada namanya major incident medical emergency jadi memes ini sebuah training berapa hari itu kemampuan bagaimana kita mengenangani sebuah MCI ya jadi itu ABC apakah digunakan Pak digunakan itu nanti ada di triase di trias ya kan ABCD nya bahkan menggunakan ABCD seperti itu kan jadi ini ini agak keluar topik tapi saya coba menjelaskan mengenai yang ini apakah kita masih menggunakan ABCD pasti harus menggunakan kan itu basic contohnya gini ada pasen MCI bus tabrakan ya bus tabrakan bus tabrakan ya kemudian dari situ full passenger full passenger masulnya misalnya berapa ratu sarang gitu ya otomatis kan kita bingung kalau mau ngapain seperti itu maka menggunakan triasif kan triase triasif itu kan jadi menggunakan ABC ya kan ABCD seperti itu kan apa Bapak bisa jalan nggak bisa jalan oke Pak kesana Pak oke Bapak bisa jalan nggak bisa saya sakit cek airway cek breathing circulation udah langsung airway oke breathing oke circulation oke Bapak oke lukanya dimana seperti ini Bapak kesana ya kan yang ketiga misalnya kembali pakai ABCD Bapak bisa jalan nggak nggak bisa saya sakit nih kayaknya patah ya kan oke Bapak kesini ya kan prioritas makanya ABCD seperti itu kan sehingga nanti manajemen seperti itu masih menggunakan pasien yang green ya green casualty ya kan kita minta pakai bis pakai apa untuk ditransport ke medical facility yang paling dekat ke rumah sakit otak klinik seperti itu kan pasien yang dia merah ya kan dia minta kita backup ya kan karena kita mungkin ini nanti panjang bicara mengenai MCI seperti itu tapi basically ya menggunakan ABCD seperti itu kan kemudian yang terakhir pertanyaan mengenai bagian prosedur disana jika permintaan pasien untuk medical application hospital to hospital bagaimana prosedur disana jika permintaan pasien untuk medical application hospital to hospital pasien transport it is different with the with the with others response ya in every ambulance they have they have difference of the level ya ada namanya juga pasien transport ambulan transport ambulan transport ambulan transport seperti ini jadi misalnya ini rumah sakit general world general world tapi dia critical dia harus pergi ke disini ada namanya hamad kardiolog kardiak di hospital dia harus pergi ya kan nah disitu dia harus transport dari rumah sakit A ke rumah sakit B kespesialiskan maka dia akan deh disitu akan diminta siapa aja yang lebih kompeten untuk menangani pasien ini gitu kan misalnya kasusnya apa misalnya dia harus disesar karena dia disini maka dia harus di asis sama bidan ataupun dokter spesialis di belakang seperti itu kan ini mereka nggak ngerespon mereka hanya ambulan transport makanya ini namanya bagaimana ya itu tadi medical appropriasi dari hospital ke hospital menggunakan ambulans transport seperti itu ya jadi ini penting karena untuk memastikan continuity care terhadap pasien itu tetap di konten tidak ada hal yang tidak diinginkan pasien transfer dari satu lokasi sampai hospital ke hospital yang lainnya kayaknya itu mungkin dari saya so that's the three question maybe I can answer so just please so you can you can add or you can correct correct me if there is some wrong explanation from my side thank you ah masih man ya ini waktunya sebenarnya udah lewat saat dari satu jam ya tapi kalau masih ada pertanyaan silakan ya atau mungkin ada teman yang lain mau menambahkan gitu tentang ini khususnya nih ada yang baru nih Mas Akbar untuk driver itu seperti apa itu MP2 kalau di Abu Dhabi lebih seperti apa Mas Akbar dilatih driver apa itu katanya mungkin bisa share Mas untuk tambahan silakan ya thank you for the opportunity I will try to share maybe I will use Indonesian language I will use bahasa to make it the explanation is clear eh kalau di sini sih driver atau EMT itu sebenarnya dua-duanya sama-sama EMT jadi emang kita bagi tugas aja for example today I will be a driver so I responsible for driver tapi kayak ketika ketemu pasien dua-dua dari kita itu tetap posisinya sebagai EMT cuman ketika transportnya aja jadi satu ada yang di patient compartment itu sama pasien melakukan pengkajian dan sebagainya satunya responsible untuk itu sebagai driver ke rumah sakit seperti itu Pak Imam jadi enggak ada yang khusus driver ada driver ada EMT enggak seperti itu jadi dua-duanya EMT tapi bagi tugas jadi ketika ketemu pasien kita tetap sebagai EMT dan pengkajian seperti yang Pak Nuruddin udah jelaskan tadi ada yang mengkaji ABC ada yang mengkaji untuk selanjutnya gitu atau sama-sama scene size up at the beginning gitu untuk masin bahwa kita masuk di scene yang aman untuk kita semua jadi dua-duanya EMT ya jadi seorang EMT kalau di Abu Dhabi ini dilatih ya untuk khusus driving juga ya kemasnya ya benar Pak tapi bukan ngawih kerja ya EVOS jadi bukan khusus driver saja jadi seorang yang mempunyai mengharuskan untuk bisa mengendarai ambulan Oke eh ada lain ada peserta yang lain yang mau bertanya masih maaf ya silahkan saya menambahkan yang penting tadi seperti yang disampaikan oleh mana which is very important ya jadi itu perbedaan terbesar adalah di EMT ataupun levelnya dia dengan paramedic atau seperti apa dengan empty advance komposisi ini harus dipahamin ketika kita di ambulance compartment ataupun kita sudah clear di ambulance ketika kita kita akan kerja ya satu ya in standar of ambulance operational no EMT can allow to drive ambulance without having of emergency response driving course this is not allow even this is the things ya karena itu kursus bagi mereka yang memang mengoperasionalkan kendaraan-kendaraan untuk emergency seperti fire truck seperti polisi seperti security safety inter special responder termasuk juga ambulance ya so ini important ya karena disitu dia lebih kompeten dan lebih well trained untuk drive di ambulance jadi itu bedanya disitu terkecuali gini ini menjadi agak sedikit berbeda ketika misalnya disitu ada paramedic ya jadi ada paramedic begini ini menjadi suatu agak sedikit makanya disitu kekelihayaan kita aja sih bagaimana kita meramu dua dua patar tersebut kan jadi kalau IMT sama paramedic selalu posisikan paramedic dia yang akan memberikan perawatan kepada pasien karena kalau anda memegang pasien sedangkan paramedic yang lebih tinggi dari posisi anda itu salah jadi salah gitu loh jadi harus segera clear disitu ya jadi yang pertama maksud saya adalah ada spesifikasi khusus bahwa itu ada aturannya standar emergency response driving vehicle ya ini important ya tambahan yang 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 pertama yang kedua ya kan ketika disitu anda ada level IMT kemudian ada advance ataupun ada yang paramedic ya kan selalu posisikan paramedic dia yang akan menghandle semua tentang pasien ya jadi ini lebih enak tapi kalau misalnya IMT ke IMT ya kan yang satu belum punya emergency response driving yang satu belum ya yang harus punya itu tapi kalau duodenya belum implementasinya kalau di Qatar sih harus punya seperti itu kan kalau nggak punya itu yang nggak bisa mengendarai bulan seperti itu kan itu ya mas mas ya itu penting ya itu tambahan dari saya itu strik banget strik banget itu karena ada di peraturan dari traffic departemen termasuk dari dimana kita itu Kang Amman bisa menambahkan juga bagaimana pengalamannya mohon Kang Amman silahkan Kang Amman ya menyimak Pak Nuruddin dan semuanya saya kira apa yang telah Panjenengan jelaskan itu udah udah lengkap ya tapi memang ada di tempat lain itu yang driver itu khusus driving saya dengar dulu itu di Abu Dhabi bukan di Dubai polis tuh mereka bukan kualifikasi IMT atau sebagainya jadi dia itu khusus untuk driving ambulans gitu toh mungkin untuk driving ambulans sendiri itu bukan sebarang driver gitu seperti yang Pak Nuruddin udah jelaskan dia juga harus punya kualifikasi seperti emergency response driving course juga harus lulus dan satunya itu defensive driving yang itu yang 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 minimal requirement untuk untuk driving apapun bahkan untuk vehicle yang normal pun disini harus dianjurkan punya yang defensive dulu sebelum respon driving itu demikian dari saya terima kasih ya defensive driving itu tambahannya betul ya jadi salah satu requirement itu karena memang itu menjadi keharusan di Indonesia juga ada sebetulnya di Indonesia itu ada loh untuk kursus-kursus defensive driving juga ada mas mungkin ada yang mau nyampekan tuh Mas Yassin Mas Yassin silahkan nggak ada suaranya belum kedengaran Mas Mas Yassin ya Pak ya Pak saya juga sebelumnya bekerja di LNG Pak saya juga sebagai ambulan nurse sebelum memegang ambulan kita juga harus lulus defensive drive training Pak sebelumnya dan itu apa namanya ada ada lisensi lisensinya training di Jakarta sama training di Said sendiri juga Pak dia ada dua tes kalau nggak lulus tes defensive drive training nggak boleh bawa ambulan Pak itu yang dimana Mas yang di itu ya LNG Pak di BP Tangguh di Bintu nih Pak minimum apa di sana tadi defensive driving sama defensive drive training sama lisensi perusahaan Pak ada apa namanya lisensi untuk mengemudi jadi ada dua lisensi Pak itu tadi ngambilnya dimana kalau yang di Jakarta itu yang defensive driving sama kalau lisensi kan internal ya ya kalau lisensi internal kalau DDTnya ada di Jakarta Pak itu katanya internasional juga Pak iya defensive driving is course international itu cabang biasanya siapa jadi sekarang masih itu ya masih kerja di ambulans sekarang naik ke offshore Pak kemarin di onshore oh di onshore ya berapa lama kerja di ambulans di ambulans 1 tahun setengah Pak sekarang kerja di mana di site di SOS sitenya sekarang masih di BP Pak tapi sekarang naik ke offshore Pak oke ya basically sama kan kalau misalnya untuk ke hospital ger juga sama melunakan di offshore juga tapi kemarin ya tapi kemarin saya bisa juga dimintar kalau punya MT sekarang siap-siap Pak tapi kalau di SOS kan dulu banyak di training Mas kan saya juga banyak di training Mas cales trauma seperti itu kan oke masih mamat ya gimana nih udah mau dua jam ini masih masih pada mau tanya lagi tuh enggak atau kalau udah kita tutup menarik ini oh ya masih mungkin sedikit masih memiliki mas itu Mas Akbar mau nambah lagi kayaknya bentar ya silahkan Mas Akbar kalau di saya dulu oke kalau di nasional ambulans sendiri kita jadi di onboarding program itu kita punya namanya materi khusus untuk driving ambulans itu EPOS emergency vehicles operator safety jadi kita harus dapat sertifikat itu dulu untuk bisa bawa ambulans dan berdasarkan informasi disini juga jadi para dokter juga yang karena mereka akan stay di rumah for example jadi ada pasien yang akan calling mereka dadakan itu termasuk juga emergency calling jadi mereka juga sekarang disaratkan untuk punya EPOS juga jadi bukan cuma untuk ambulans jadi safety itu mostly untuk tenaga kesehatan yang kerjanya itu di ranah emergency tapi untuk driving ambulans sendiri EMT di nasional ambulans itu wajib punya sertifikat EPOS harus lulus ujian tulis dan juga ujian prakteknya juga ya terima kasih Mas Akbar untuk tambahnya untuk share tentang update ya bagaimana seorang EMT juga harus lulus EPOS ya ujian praktek dan ujian tulis sehingga mereka berhak atau layak bisa membawa ambulans ya mungkin itu oke ada lagi yang lain yang mau bertanya gimana Mas Durin tadi mau atau ada teman laki yang lain tadi saya izin mau break sebentar oke ya ini saya ini ini saya ada tambahan kan di 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 itu kan ada jadi ini ada 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 concern dari para senior ya khususnya yang mereka di MS praktisi ya kan jadi jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Imam juga bahwa ue porsi untuk tenaga kesehatan yang bekerja di MS itu masih cukup besar bahkan tiap tahun kan meningkat gitu loh nah sedangkan kan kita ini sudah harus ada generasi-generasi untuk berkelajutan gitu loh ya kan saya sudah umur 47 ya kan eh saya sudah 20 tahun mohon 25 tahun di ini gitu kan jadi itu kan pasti nanti gradualnya kan ada namanya pergantian seperti itu kan makanya kemarin itu diantara kita kalau nggak salah tadi eh tapi Mas Wisnu udah live ya beliau salah satu senior di tempat kerja kita ya tapi beliau ijin kayaknya mungkin lagi kerja juga sama Pak Tri Sukmono beliau juga paramedic ya beliau lagi kurang fit hari ini harusnya hadir beliau kemarin bukan beliau salah satu paramedic dari Indonesia juga yang punya concern mengenai pendidikan pendidikan mengenai eh di bidang MS paramedic kan termasuk disini ada keaman termasuk cukup aktif lah untuk mengembangkan knowledge skill seperti ini kan jadi tadi saya sampaikan ke teman-teman nanti saya izin ke teman-teman ya mungkin kita sekitar 5-10 menit saya akan menyampaikan ada wacana kita akan membuat establish yang namanya himpunan IMS praktisi Indonesia kita worldwide aja dunia seperti itu kan karena kemarin pun saya ketemu dengan salah satu paramedic dari Kanada 30 tahun pengalamannya dia begitu enjoy ketika diskusi dengan saya mengenai pengembangan sebuah metode ataupun IMS di dimanapun termasuk saya cerita mengenai kondisi IMS di Indonesia seperti itu kan kemarin kan sudah ada beberapa teman-teman yang sudah gabung di grup WhatsAppnya ya jadi nanti saya izin ya ke Mas Imam kepada teman-teman pengurus PPNI Middle East disini yang ada ketuanya cuma Mas Imam ya tapi nanti saya minta izin sama Kang Tana juga Kang Soekartana bagi ketua PPNI yang ada di kata termasuk juga pengurus yang lainnya jadi next saya dengan humble from my bottom of the heart ya so would invite you untuk join nanti next diskusi deep brainstorming mengenai establish dari himpunan apa namanya lah kumpulan apa kayak seperti apa khusus praktisi IMS atau emergency medical services di seluruh dunia seperti itu kan mungkin itu Mas Imam dari saya jadi nanti update-nya mungkin saya akan sampaikan juga di grup WA so that is thank you very much Mas Imam that's the last message program oke ya terima kasih karena ya mungkin jadwalnya satu jam tapi ini masih bertahan sampai masih 75 orang ya ya dalam kesempatan ini ya ini saya juga akan menginformasikan ya mungkin ada teman-teman atau saudara yang pengen bekerja di luar negeri ya eh khususnya kalau disini kita belajar tentang MRT MT saya sampaikan di UI masih butuh 200 orang dari Indonesia dengan syarat kita mau minimal detik keperawatan oke asal punya pengalaman di emergency emergency atau dimanapun nanti kita latih saya akan latih nanti kita bisa follow di awah di Facebook saya atau inbox atau nanti ada grup di WhatsApp dan kita juga akan merencanakan membuat sudah hampir detail tentang training center yang ada di Indonesia dan akan dapat lesson internasional recognize di UK US Insya Allah segera ini kabar gembira dan juga untuk teman-teman yang lain yang mau bekerja di Middle East di Qatar di Saudi di Kuwait juga sekarang udah mulai apa terbuka jalannya untuk mendapatkan lesson S apa STR lah kalau di Indonesia untuk Middle East itu udah bisa melakukan tes di Indonesia di Jakarta untuk tes prometrik untuk Kuwait Saudi bisa dilakukan di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu kemudiannya untuk di UI juga sudah mulai ada beberapa bulan yang lalu jadi ini kabar gembira bagi teman-teman yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri silahkan apa join di grup apa mas yang webinar apa ya yang punya teman-teman ada jadi pada saat nanti mengisi isi sertifikat sama feedback form di situ ada di grup telegram di grup telegram ya sama Siman karena rajin nih beliau kan kadang-kadang bikin podcast ya mas ya di ucupkan jadi beliau jadi disitu juga beliau suka update jadi misalnya lowongan atau apa seperti itu bukan nah disitu ada di grup telegram forum perawatan untuk mendelis dicek di apa di diisi aja di apa feedback sama isi sertifikat nanti disitu ada langsung join aja disitu supaya nanti lebih banyak ya Oke terima kasih ya jadi teman-teman khususnya yang masih muda juga mungkin ada saudara saya mohon disampaikan untuk gua sekarang udah ada deregulasi juga bahwa seorang perawat yang lulusan S1 itu tidak perlu pengalaman kerja dua tahun kalau dulu mensyaratkan pengalaman kerja dua tahun bisa baru-baru bisa melakukan ujian Nah sekarang begitu lulus S1 dan nas termenya yang di Indonesia itu bisa langsung ikut ujian prometrik yaitu pelonggaran yang baru karena apa karena memang secara global termasuk di Uni Emirat Arab itu kekurangan perawat dan perawat di UAE itu moving ke US ke UK ya jadi ini kabar gembiranya mungkin seperti itu itu informasi terakhir bagi teman-teman yang udah mengisi feedback nanti sertifikat akan disampaikan langsung di email itu ya dan silakan untuk perkembangan update informasi tentang peluang kerja perawat Indonesia di luar negeri bisa follow DPLN PPNI Middle East Timur ketengah join dengan webinar apa web telegram juga bisa follow di akun Facebook saya saya juga sering podcast saya punya informasi banyak untuk bagi mereka yang bekerja mau di Jepang mau di Saudi sekarang Saudi membutuhkan banyak sekali perawat Indonesia bekerja di Ministry of Health kemudian dan yang sekarang udah jalan di Belanda dan di Jerman sedang pelatihan bahasa untuk yang arjen sekarang di Saudi dan Kuwait bagi mereka yang belum punya kerjaan tetap atau yang merasa gajinya masih sedikit silakan hubungi saya mungkin kalau udah enggak ada tambahan kita akan akhiri webinar kali ini dan insya Allah kita akan informasikan untuk jadwal webinar selanjutnya dan ah dari saya sebagai MC moderator banyak kesalahan mohon maaf yang Sebesar sebesar sebesarnya dan saya tutup secara resmi pertemuan webinar hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke Resmi kami tutup, silahkan Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol Saling siapa mungkin kenal, dipersilakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak semuanya Semoga sukses semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga masih santai Saya punya waktu karena Malam pertama Mau diskusi, ngobrol-ngobrol, temu-temu